Ternyata menjadi seorang konten kreator itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Hai semua, ini ceritaku mulai merintis menjadi seorang konten kreator Pada tahun 2019, tepatnya pada saat penyebaran virus corona mulai merabah di Indonesia Pada saat itulah, Lius mulai merintis menjadi seorang konten kreator Dimulai dengan membuat konten yang bertajuk masalah tutorial Lius memulai kary Lius sebagai seorang konten kreator di media sosial Youtube Dan akhirnya seiring waktu berjalan pada tahun 2020 Akhirnya dari konten-konten yang Lius buat bisa dimonetisasi Sehingga bisa menjadi partner dari pihak Youtube Tetapi tidak seenak apa yang Lius sampaikan selama satu tahun Lius berjuang menjadi seorang konten kreator Karena dari masa satu tahun tersebut, aktivitasnya itu bisa dikategorikan berdarah-darah ya teman-teman Dimulai dari susahnya untuk menemukan ide membuat konten Bahkan kita harus banyak belajar dari aktivitas yang kita lakukan Kenapa Lius bilang begitu teman-teman Karena setiap konten yang kita upload ataupun aktivitas yang kita lakukan Seperti membuat video itu harus sesuai aturan dari pihak Youtube Kalau kita tidak mengikuti dari aturan mereka Akhirnya akun kita bisa ditutup ataupun dibanet ya Kebayang nggak kalau sudah sampai dengan satu tahun kita berjuang Akhirnya karena suatu pelanggaran yang memang tidak harus kita lakukan Akhirnya bisa menghentikan kita menjadi seseorang yang kita impi-impikan Yaitu menjadi seorang konten kreator Dan tentunya pastinya kita tidak mau kan Maka dari itu Lius terus berusaha untuk semaksimal mungkin ya Menjadi seorang konten kreator tentunya yang mematuhi aturan dari kayu Kemudian seiring waktu berjalan selama dua tahun dari tahun 2020 sampai ke tahun 2022 Sudah mulai kelihatan dari hasil kerja keras yang Lius lakukan Tapi pas pada akhir tahun 2022 Perjalanan Lius sebagai seorang konten kreator Stuck di tengah jalan Ya namanya manusia biasa ya Karena terkadang merasa jenuh dengan aktivitas yang biasa kita lakukan Ditambah lagi terkadang kita bingung untuk mencari tema ataupun topik Yang bakalan kita bahas untuk kita jadikan sebuah konten Seiring waktu berjalan tidak terasa sampai dengan satu tahun Akun Youtube Lius itu tidak Lius perhatikan Walaupun kadang Lius cek ya dan penghasilannya itu drastis banget turun Terkadang juga Lius merasa berharap bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus kerja keras Tetapi semua itu hanyalah di dalam mimpi teman-teman Karena kalau kita mau memakan nasi yang jelas pasti kita harus memasak terlebih dahulu Karena tidak ada beras yang langsung bisa menjadi nasi tanpa harus kita kerjakan ataupun kita masak Dan akhirnya pada awal tahun 2024 kemarin berbesit di dalam benak fikiran bahwasannya saya harus berubah Dan akhirnya Lius putuskan untuk kembali terjun menjadi seorang konten kreator Dengan bermodalkan dari semangat yang baru Serta merubah tajuk ataupun tema yang semula dari tutorial Beralih untuk membuat sebuah konten dari keseharian ataupun aktivitas kegiatan Baik itu usaha ataupun kegiatan sehari-hari untuk Lius jadikan sebuah konten Dan semoga dengan tajuk ataupun tema yang baru ini bisa menjadi motivasi baru bagi Lius Untuk tetap konsisten di dalam membuat konten Dan dengan topik ataupun tajuk yang baru ini Lius merasa seperti orang baru kembali ya Karena kita harus beradaptasi serta menyesuaikan ataupun mendapat perhatian dari pihak Youtube Karena sulit untuk mendapatkan rekomendasi kembali Karena akun kita sebelumnya berisikan dari konten tutorial Dan dilanjutkan dengan isi konten vlog keseharian Jadi untuk bisa mendapatkan perhatian kembali ataupun perhatian lebih dari pihak Youtube Lius harus tetap bekerja keras seperti awal Lius membuat konten di tutorial Memang sih tidak seberat dari awal kita mulai merintis menjadi seorang konten kreator Tapi kembali lagi rasa tidak sabar sebagai seorang manusia Karena kita sudah pernah berada di posisi pada saat kita upload konten itu langsung rame ya Tapi disitulah kelemahan menjadi seorang manusia ya Kita tuh mau mendapatkan hasil tanpa harus bekerja keras Serta kesabaran yang sangat-sangat minim ya Maka dari itu Lius bercerita sedikit dari pengalaman Lius ini untuk disampaikan kepada teman-teman Jadi jangan menganggap mudah menjadi seorang konten kreator itu Bahkan kalau memang kalian mau sukses di dunia perkontenan ataupun menjadi seorang konten kreator Teman-teman harus lebih konsisten serta harus banyak sabarnya ya Kenapa Lius bisa bilang begitu teman-teman? Karena berdasarkan dari apa yang Lius ceritakan itu tuh memang benar-benar dari pengalaman yang Lius sudah jalani ya Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini ya Cerita dari pengalaman Lius menjadi seorang konten kreator Dan bisa bermanfaat dan untuk para konten kreator pemula Tetap semangat dan tetap selalu konsisten di dalam membuat konten ya Oke Lius akhir ya teman-teman See you bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax